Intro Shalom sahabat YKB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Senang kita dapat berjumpa kembali dalam acara wasiat kekal berupa perenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Mira Novita Tios, pelayanan di GKI Beringin Semarang Pada hari ini rendungan kita berjudul Ditarik oleh Salib Kristus Dan didasari pada pembacaan Alkitab Injil Yohannes 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-36 Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca merenungkannya Kita berdoa Bapak kami bersyukur memasuki masa Prapaska dan mendekati Minggu Sengsara Kristus Untuk kami hayati, untuk kami renungkan bersama dan diubahkan di dalamnya Mari Bapak bersabdalah bagi kami semua dimanapun sahabat YKB berada Kiranya boleh dijamah oleh Tuhan, diberkati dari sabda Tuhan Mohon urapan atas kami semua Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat Dunia ini Kami berdoa, berserah, dan mengucap syukur Amen Ya saudara, untuk perenungan kita bersama Injil Yohannes 12 ayat 32 Demikian firman Tuhan Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku Pada masa Prapaska ini, sahabat YKB Terdapat pertanyaan fundamental yang perlu kita sikapi sebagai keputusan etis Pertanyaan tersebut adalah Dimanakah saya berada di tengah-tengah tarikan kuasa dunia yang sedang bekerja? Dimanakah saya berada di tengah-tengah tarikan yang ada di tengah-tengah dunia? Apakah di tengah-tengah tarikan yang ada, saya atau kita tetap memilih setia dan taat kepada kehendak Allah? Apakah di tengah-tengah tarikan yang sering begitu kuat dan menggoda kita, kita tetap berintegritas? Di dalam Injil Yohannes 12 ayat 32 Yesus menyatakan bahwa saat ia ditinggikan, maka ia akan menarik semua orang Makna ditinggikan adalah saat Yesus disalibkan Melalui peristiwa salib, Yesus akan menarik bangsa-bangsa lain datang kepadanya Dan konteks ucapan Yesus ini ditempatkan di tengah-tengah orang Yunani yang datang mencari dia Injil Yohannes 12 ayat 20-21 Setelah Yesus wafat dan bangkit, berita Injil tersebar Petrus membawa Injil ke Roma, Paulus ke Asia Kecil, dan Eropa kisah Rasul 10-28 Apolos ke Mesir kisah 18 Filipus ke Ethiopia kisah Rasul 8 sebelum tahun 100 Masehi Injil sudah tersebar ke Syria, Persia, dan Afrika kisah Rasul 9 Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ditarik oleh godaan dunia Kita larut dalam keinginan dan hawa nafsu Tugas dan peran sebagai saksi Kristus terabaikan Padahal dunia membutuhkan Injil sebagai kabar baik dan keselamatan Sahabat YKB, kini saatnya kita membuka hati untuk ditarik oleh salib Kristus Sehingga menjadi agen-agen pembaruan yang efektif Mari kita berdoa Bapak Sorgawi terima kasih untuk salib Yang menyelamatkan dunia ini Kiranya kami selalu memandang kepada salib Terbuka dan ditarik olehmu melalui salib Untuk kami tahan uji dalam hidup ini Tabah, sabar, menjalani kehidupan Tetapi terutama terpanggil Untuk menjadi agen-agen pekabar Injil Yang membawa perubahan-perubahan Pembaharuan-pembaharuan Keselamatan bagi banyak jiwa Kiranya di tengah segala Daya tarik dunia Upaya dunia Menarik kami Kami tetap berdiri teguh Memandang pada salib Tetap berintegritas Tetap melakukan tugas panggilan kami Terutama Tetap konsisten memuliakan engkau Percaya berharap kepadamu Dan mengabarkan Injil kabar sukacita keselamatan ini Tolonglah kami dalam kehidupan Tolonglah kami sebagai gereja Tolonglah kami di tengah-tengah Indonesia Supaya kami menjadi berkat Terang Tuhan Di tengah Indonesia Di tengah dunia ini Kiranya Berkat Tuhan turunlah atas kami semua Dan nama Tuhan Yang selalu kami permuliakan Salib Kristus kami junjung tinggi Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Ya renungan sampai disini Sudara Silahkan untuk membagikan kepada teman-teman Untuk renungan ini Dan jangan lupa subscribe Like Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton